Hai itu gimana pun anda berada kembali lagi di channel saya channel yang menjanjikan informasi-informasi untuk anda informasi yang bermanfaat ya Oke kali ini langsung saja saya akan memberikan tips untuk anda semua yaitu dimana saya saat ini mempunyai satu alat dari tembok alarm dan gembok alarm ini tentunya sangat berguna sekali ya untuk orang-orang pengandara atau untuk yang membeli kendaraan bermotornya Oke langsung saja saksikan Oke sahabat YouTube dan inilah ya anaknya sini ada gemboknya Anda bisa melihat nah dari sini deskripsinya ya seperti apa nih inilah Oke saya akan tunjukkan seperti ini of racing sis instruksion ya dan ini ada baterainya juga dan ini anda bisa melihatnya 110 dbl rom movement and shock sensor corrosion resistance itu Nah anda bisa melihatnya Oke dan ini tampilan depannya seperti ini Anda dapat membelinya di toko-toko terdekat atau di toko aksesoris ya seperti aksesoris motor atau variasi motor dan ini harganya lumayan yang terjangkau ya 75.000 Oke langsung saja saya akan membukanya Taman kartu ini tanda kartu ini Tetes Ya Tahan 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 nah dan tampilannya seperti ini kuncinya ada 3 dan ini ada baterai cadangan ya di sini ada 6 ternyata sudah tiga dan sini tiga lagi jadi enam Oke sudah lama-lama ya langsung saja saya akan memberikan contohnya dan ini tampilannya dari luar sepertinya biasa-biasa aja ya seperti ini ini namanya tampilannya seperti ini oke langsung saya akan memperagakannya pertama seperti biasa ya kita masukkan kunci ini lalu kita putar ke atas seperti ini terus coba terus terus lebih nah seperti ini nih tapi langsung ini rasa di saya mencobotnya lalu saya akan mencoba membalikannya seperti ini Hai nah seperti ini lalu kita masukkan lagi seperti ini dibalik contohnya masukkan nah terdengarkan suara buninya lalu kita kunci seperti ini tarik ke bawah lagi set lalu kita copot lalu kita tarik-tarik seperti ini nah seperti inilah ya sahabat YouTube ya tips saya sih untuk anda yaitu bagi para pemilik motor ya harus menter-pinter cari gembok alarm atau gembok-gembok yang lainnya Hai dan ini pilihannya yang sangat terjangkau dari ketimbang kita membuat kunci rahasia atau kunci alarm di bengkel-bengkel ya lalu kita jatuhkan coba kita jatuhkan seperti ini Oh ya seperti ini ya dan inilah ya sahabat itu pas bunyinya cukup mengagetan juga oke kita tarik lagi seperti ini kalau kita putar lagi seperti ini yaitu ini posisinya untuk mematikan alarm ya kita masukkan ini seperti ini kita kunci dan kita tarik tidak ada apa-apa ya saya ulangi lagi kita tarik lagi ke atas yang seretnya ternyata gini hai 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 seperti ini ya kita putar posisi jadi seperti ini Hai set keluar bunyi kita kunci lepas tarik-tarik seperti ini ya Nah kita mematikannya gampang nyatera disini putar lagi ini dan dah selesai Oke sahabat YouTube terima kasih banyak telah menyaksikan video tutorial saya semoga apa yang saya tertulis ini bermanfaat bagi anda dan bagi para pemulik motor tips saya ya berhati-hatilah ketika kita sebagai apa pada saat jalan-jalan atau ke tempat wisata-wisata ya yang tidak diketahui atau tidak ada tukang parkirnya mas sangat berguna bagi kita untuk membawa alat ini ya oke terima kasih jangan lupa ya like and subscribe nya dan saya mohon kritik dan saran dari anda jika ada video saya kurang bagus atau mohon sarannya di kolom komentar Oke terima kasih banyak selamat menikmati